Yang saya muliakan, Buddha, Dhamma, dan Sangga, yang berbahagia, pimpinan Buja Bakti, para Romo dan Ramani yang hadir, para Dayaka dan Karakasabha Wihara, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara, kemarin saya cerita, Biksu Sien Chang, masih ingat, beliau dengan pasukan-pasukan kerajaan, harus menempuh perjalanan sangat sulit, untuk bisa mendapatkan kitab suci, sampai-sampai harus melewati longsor gunung es. Hari ini Bapak Ibu, bukan longsor gunung es, cuma hujan lebat, sudah hilang 40%. Kalau Ibu-Ibu masih hebat ya, yang hilang cuma 10% ya, mungkin ikut online, tapi Bapak-Bapak ini hilang 40% ya, waduh cuma air Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa ya, barangkali banyak hal harus dipikirkan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, pelajaran hari ini penting, Bapak Ibu tidak lagi pegang kertas seperti kemarin, sebelum kita mulai, kita menarik sedikit, tadi saya masuk, keluar dari lift, ternyata ada jual baju ya, saya juga baru tahu, ini saya tidak di-endorse mahasampati ya, tapi gara-gara saya melihat baju itu, saya teringat satu cerita lucu sekali, sebenarnya tidak ada dalam rencana ceramah saya hari ini, tidak ada cerita ini, tapi saya pikir kalau tidak diceritain ya, sayang ya, ketika saya tinggal di Wat Bowon di Thailand, setiap pagi kami pindah patah, pindah patah di sana itu, jam keluar bikunya itu berbeda-beda, ada yang 15 menit sebelum jam 6, ada yang jam 6, ada yang setengah 7, ada yang jam 7, kenapa jam 7 Bante, jam 7 di Thailand sudah agak telat, tapi biasanya mungkin karena kurang sehat, saya pernah sakit, bangunnya sudah hampir setengah, hampir jam 7, saya bangun bersih-bersih cepat-cepat, dan dalam keadaan sakit ya, tapi kalau tidak pindah patah, tidak makan ya, ya di Thailand seperti itu, kalau di Masam Pati, keluar sudah bermeja-meja makanannya, jadi walaupun sakit ya pindah patah, bisa sih sebenarnya minta ke temannya, tapi karena masih sanggup, saya pindah patah, setengah 8 saya pindah patah, dan di Thailand itu agak malu, seperti bikku telat bangun, ya kita jalan sudah tidak ada bikku, pergi ke pasar bikunya cuma 2, cuma 3, tapi sakit tidak apa-apa, jalan, keliling sampai ke pasar, keliling sampai jauh, oh tanciah, masih lewsele ya, tidak ada makanan Bapak Ibu, tidak ada yang berdanah, jalan, hanya di sana masih ada bante sakadamo, saya berpikir kalau sudah sampai dada, minta sedikit makanan beliau, beruntung Bapak Ibu ya, sisa-sisa karma baik hari itu ya, begitu saya mau masuk pintu Wat Bowon, ada umat tiba-tiba turun dari motor, bawa satu kantong, dana ke saya, anumodana, terus saya masuk ke wihara, luar biasa Bapak Ibu, satu kantong itu, sudah ada nasi, sudah ada sayur, ada minumannya, ada jelly lagi ya, satu set, hujur ya, lalu bisa makan obat, Bapak Ibu Saudara, satu ketika, saya membawa barisan murid-murid Pak Baja, mungkin empat, mungkin lima, saya sudah lupa, lalu waktu itu saya Pak Baja, saya dapat barang yang belum pernah saya dapatkan, ya, saya dapat baju, short ya, short itu celana pendek, sama singlet, ya, masukkin ke bol ya, jadi, pindah patah itu, tidak boleh ngomong sebenarnya Bapak Ibu ya, ini sebenarnya, supaya Bapak Ibu nanti pindah patah ketemu bikku, bikkunya diem, itu bukan sombong, selamat pagi Bante, pagi Bante, itu bukan sombong ya, sebenarnya pindah patah, tidak boleh, baiknya tidak ngomong, baca parita pun tidak, tidak tidak apa-apa, tapi di Indonesia tidak bisa, selamat pagi Bante, Bante selamat pagi, tidak dijawab, sombong kepuasi Bante, sombong sekali Bante-nya ya, terpaksa Bapak Ibu, selamat pagi Bante, selamat pagi, begitu ya, tapi supaya Bapak Ibu tahu, jadi nanti ketemu Bante, pindah patah diem, tidak terkejut, jadi selama saya pindah patah, dapat baju itu, saya diem aja, tidak bisa nanya, jalan sampai masuk wihara, begitu masuk wihara, cepat-cepat saya tanya murid saya, murid Pak Baja, ada yang paham, berarti kalau saya ngomongnya asal, Bapak Ibu juga tidak tahu ya, pasrah saja ya, saya tanya dia, Tan itu Tuhan, jadi sesama bikku, saling memanggil dengan kata Tuhan, Tan, jadi Tan, kenapa ya mereka dana baju, dalam hati guyon sedikit, ini suruh saya lepas jubah ya, disuruh dikasih baju, rupanya, beberapa orang di Thailand punya tradisi, kalau mereka mengingat leluhur mereka, kadang-kadang mungkin mendapatkan mimpi buruk, ada leluhur yang sudah meninggal, memberitahu bahwa disana dia kekurangan, pakaian pun tidak ada, mereka besok, atau setelah ada waktu, mereka akan dana pakaian, titip ke bikku, jadi bikku itu kayak JNE untuk alam selanjutnya, apa hubungannya ya, kasih bikku baju kita tidak bisa pakai ya, tapi itulah culture ya, jadi mereka beranggap dana kebante, nanti leluhurnya dapat pakaiannya, tapi sebenarnya culture itu tidak keliru 100%, hanya kurang pas, kalau Bapak Ibu ingin berdana atas nama para leluhur, dananya jubah, betul ya, jadi para bikku bisa pakai, kalau dananya singlet, waduh tidak boleh pakai ya, akhirnya ya pakaian itu saya kasih ke anak wihara, Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungannya dengan baju di depannya, hanya begitu saya lihat, ah keingat pernah dapat baju, pas pindah patah di Thailand, Bapak Ibu Saudara, lihat, Bapak Ibu standby ya, hari ini saya bawa dua buku, satu buku tulis, satu buku cetak, buku ini bagus sekali, dicetak oleh Patria Sumut, ini saya kasih lihat bukunya, Recognizing the Dhamma, katanya sudah habis cetakannya, nanti entah kapan kalau ada cetak lagi, boleh kirim ke saya ya, kirim-kirim ke wihara mendut, kalau ada ya, tidak maksa ya, ini cetakan Patria Sumut, buku ini sangat bagus, ini buku Bante Thani Saro, tapi kalau saya minta Bapak Ibu dibagiin semuanya pun, baca ya Bapak Ibu, baca ya, yang baca mungkin 10 persen, pisahnya pajangan ya, tidak apa-apa dah, saya saja yang baca, ceritain ke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini pelajaran kita adalah, belenggu, belenggu, pencapaian Nibana ya, baik, 1950, kita mulai pelajarannya, Bapak Ibu, konsentrasi ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua, sedang dalam masalah, nama masalahnya adalah, sangsara, ya, kita semua yang hadir disini, sedang dalam masalah, yaitu apa, lahir mati, lahir mati, lahir mati, tidak habis-habis, masalahnya, kalau lahir mati, lahir mati, tidak habis-habis, masih oke, tapi masalahnya adalah, sepanjang kita lahir mati, lahir mati, penuh duka Bapak Ibu ya, penuh duka, silahkan yang baru datang ya, yang lain berkonsentrasi, nah, Sambuda mengatakan, kalau seluruh, kelahiran kita, air matanya ditampung, lebih banyak daripada air di samudera, jadi begitu banyaknya duka kita, Bapak Ibu renungkan sendiri, selama hidup yang ini saja, sudah banyak air matanya, lumayan ya, Bapak Ibu Saudara, kita lahir mati, lahir mati, di 31, alam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu untuk belajar Dharma, seperti di zaman Sang Buddha, yaitu apa, apa yang dipelajari itu, dihapal, jadi hari ini, Bapak Ibu akan banyak menghafal, pertama, saya akan cerita, 31 alam kehidupan, dengan cukup singkat, dan, Bapak Ibu harus hafal, Bapak Ibu Saudara, 31 alam ini, dimulai dari, 4 alam menderita, Bapak Ibu, tidak boleh datang ke sini, singgah pun jangan, alam paling rendah, Bapak Ibu, alam neraka, bahasa palingnya adalah, miraya, di alam ini, seseorang menjalankan kehidupan, yang sangat menderita, penuh siksaan, tapi kenapa, seseorang bisa lahir, di alam neraka, karena, sangat kejam, punya sifat kejam, seperti apa, punya sifat kejam, misalkan, mereka yang membunuh, seperti bermain, bagi mereka, membunuh, seperti bermain, apakah para psikopat, dan yang lainnya, dan yang lainnya, pembunuh berantai, yang mana kalau tertangkap, mereka, ya memang membunuh, seperti bermain, dan mereka yang melanggar, pelanggaran-pelanggaran berat, membunuh ayah, membunuh ibu, memecah belah sanggah, dan kejahatan-kejahatan lainnya, mereka akan jatuh, ke alam neraka, satu alam di atasnya, Bapak Ibu, alam binatang, di alam binatang ini, juga penuh penderitaan, kenapa, yang besar makan yang kecil, yang besar makan yang kecil, Bapak Ibu, Saudara, di alam binatang itu, penuh dengan ketakutan, saking takutnya, Bapak Ibu, lihat, hewan-hewan itu, penuh siaga, kenapa, silap sedikit, kemakan, jadi kalau Bapak Ibu, lihat burung, matanya satu sini, matanya satu sini, supaya apa, supaya tidak dimakan, Bapak Ibu, dekati sedikit, dia sudah lari, bahkan Bapak Ibu, Saudara, kalau Bapak Ibu, di rumah punya peliharaan anjing, Bapak lihat, anjing yang sudah nyaman, sekali hidupnya di rumah kita, kalau tidur, dia sering seperti mimpi buruk, nanti perhatikan ya, dia sering seperti mimpi buruk, kenapa, itulah ingatan-ingatan karma buruk, yang mengikuti, dia hidup, dalam ketakutan, Bapak Ibu, Saudara, jangan singgah di alam binatang, kenapa seseorang terlahir di alam binatang, karena dia kemarahannya sangat tinggi, napsunya sangat tinggi, dan juga melanggar karma buruk, sehingga jatuh ke alam rendah, naik lagi satu tingkat, masih alam menderita, adalah alam peta, alam hantu, Bapak Ibu, Saudara, di alam hantu ini, seseorang menjalani hidup yang penuh kesedihan, penuh kesedihan, dan penuh kekurangan, kenapa demikian, mereka yang terlahir di alam hantu, tentu karena karma buruk, namun, dua karakter sangat mendominasi, satu, tidak suka berdana, walaupun punya, walaupun dia punya, tidak suka berdana, untuk apa saya berdana, saya kerja, cari duit capek-capek, dia cari sendiri dong, enak saja, tidak mau berjuang, saya berjuang setengah mati, 500 perak pun, tidak keluar Bapak Ibu, mendengar, ada yang luka terbakar, ada di sana, keluarga kebakaran, kasian, anaknya masuk rumah sakit, dia tergerak sedikit pun tidak, biar saja, tidak suka berdana, yang kedua, kemelekatannya sangat tinggi, karena dua kondisi ini, sering, juga dengan karma buruk, karma buruk lainnya, makhluk terlahir di alam peta, makanya Bapak Ibu Saudara, kadang ada makhluk peta, saking melekat dengan rumahnya, apalagi itu rumah pertama, siului siuka puachesi ya, terbeli rumah pertama, sampai meninggal, tinggal di sana, kemelekatannya luar biasa tinggi, lahir lagi jadi makhluk di sana, betul? Jadi makhluk yang menjaga di rumah itu, dan dia menganggap ya rumah itu, milik dia selama-lamanya, penuh kemelekatan, lalu Bapak Ibu beli rumahnya, hari pertama, lu kawacut gitu ya, suara-suara mengerikan ya, Bapak Ibu diganggu, dimimpiin, lalu apa Bapak Ibu? ngundang saya, kok saya jadi korban ya? Bapak Ibu rebut rumahnya makhluk itu, saya jadi korban ya, saya disuruh menghadapi ya, ya bercanda ya Bapak Ibu, ya kita datang membawa cinta kasih, para bikku datang tidak untuk nangkap makhluk, taruh di botol ya, enggak, para bikku datang penuh dengan cinta kasih, mereka jadi tidak mau mengganggu, Bapak Ibu Saudara, alam peta, kemudian keempat adalah alam asura, alam asura ini dikatakan adalah dewa yang penuh dengan kebencian, oleh karena itu kadang-kadang sang Buddha hanya membahas tiga alam menderita, namun di beberapa buku ditambahkan alam asura adalah alam menderita, silahkan, yang penting kita memahami, ya bahwa para makhluk dewa pun apabila terperangkap penuh dengan kebencian, maka dia akan penuh dengan penderitaan, Bapak Ibu Saudara, empat alam menderita, kelima, alam manusia, alam manusia, alam kita Bapak Ibu Saudara, mano artinya batin, usa artinya unggul, manusia yang unggul batinnya, jadi manusia adalah makhluk yang unggul batinnya, siapa yang baru dengar hari ini ada? beberapa ya, waduh sudah jadi manusia bertahun-tahun ya, baru tahu arti manusia ya, enggak apa-apa ya, mending tahu hari ini daripada tidak sama sekali ya, Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang unggul batinnya, di alam ini Bapak Ibu ada ciri khas, kalau mau dibilang alam ini penuh kebahagiaan sih enggak juga ya, harus kerja Senin sampai Sabtu ya, kalau enggak makan lapar ya, kemudian tubuh ini tidak dibersihkan sebentar saja bau, itulah alam manusia, bukan alam dewa, artinya perantara ya, Bapak Ibu Saudara namun, alam manusia ini ada satu kebaikan, di sini kita melihat suka dan duka datang sili berganti, suka dan duka datang sili berganti, dengan suka dan duka datang sili berganti, kita lebih mudah melihat dhamma, Alam Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma, Bapak Ibu Saudara, ini alam manusia, kemudian, enam tingkat alam dewa, dua puluh tingkat alam brahma, totalnya berapa? 31, empat menderita, satu manusia, enam alam dewa, sebelas, tambah dua puluh, tiga puluh satu, apa bedanya Bapak Ibu, alam dewa dengan alam brahma? bedanya adalah, enam tingkat alam dewa ini, semuanya masih memiliki napsu ragawi, artinya, enam tingkat alam dewa ini, ada suami dan istri, dua puluh tingkat alam brahma, tidak ada napsu ragawi, nanti Bapak Ibu sudah belajar, pelajaran hari ini akan paham kenapa, jadi di dua puluh alam brahma, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada pembagian laki-laki perempuan, karena di sana, mereka telah melenyapkan napsu ragawi, itulah perbedaan dewa dengan brahma, kadang-kadang brahma juga disebut dewa, jadi kalau Bapak Ibu mendengar 26 alam dewa, berarti sudah tahu pembagiannya, kuis tidak berhadiah, ada kuis tidak berhadiah, karena saya tidak bawa hadiah ya, kalau doa itu, paling ada pir sama apel ya, Bapak Ibu Saudara, kuis tidak berhadiah, ada berapa semua total alam napsu, alam yang masih memiliki napsu ragawi, sebelas ya, kenapa sebelas, empat alam menderita, satu alam manusia, enam tingkat alam dewa, jadi kalau Bapak Ibu dulu ingat nonton Sulukong ya, nonton Sunggokong, Kaisar Langit ada istrinya? Ada ya? Iya, jadi kosmik daripada novel kerasakti itu, mengikuti kosmik buddhist, walaupun tidak pas semuanya dengan tripitaka ya, tapi mereka mengikuti kosmik buddhist, jadi digambarkan Kaisar Langit pun masih ada istrinya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Sang Buddha, alam surga para dewa itu, bukan pencapaian tertinggi, karena mereka pun masih punya kotoran batin, masih punya napsu, saya mau tanya, kalau masih punya suami, punya istri, bisa enggak cemburu? bisa ya? Ada laki-laki lain atau perempuan lain dekat saja, dekat 50 cm saja? Sudah amsiong ya? Sudah muncul cemburu, nah Bapak Ibu Saudara, selama masih ada napsu ragawi, kotoran batin tentu belum lenyap, jadi alam dewa itu bukan yang tertinggi, rahma pun bukan yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara, 31 alam kehidupan, harus selalu kita hafal, 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam rahma, Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita masuk ke topik utama, nah, kita lahir mati, lahir mati di antara alam-alam ini, ya, kadang terlahir di alam dewa, bisa jatuh lagi ke alam manusia, melakukan keburukan, jatuh lagi ke alam rendah, bisa naik, bisa turun lagi, Bapak Ibu bisa bahkan melihat, hal seperti ini di kehidupan ini, maksudnya bagaimana, ada orang yang terlahir di keluarga kaya, kaya sekali, umur 30 dia bangkrut, padahal harusnya angka kekayaan yang dia miliki itu, gak masuk akal untuk bangkrut, katakanlah angkanya sangat besar ya, harta yang pernah dia miliki, tapi bisa habis juga, entah judi, entah salah bisnis, entah sakit, jadi bahkan di alam manusia, belum berpindah alam, tapi dia sudah bisa merasakan kehidupan yang dulu dia seperti surga ya, lalu kemudian ambruk, wah jadi seperti alam yang penuh penderitaan, demikianlah hidup manusia, bagaimana keluarnya Bapak Ibu, bagaimana berusaha keluar dari alam-alam, lahir mati, lahir mati sangsara ini, kata sangsara, yang ada M nya biasa dibaca samsara, itu adalah, M nya ada titiknya, adalah sangsara, dalam bahasa Indonesia menjadi, sengsara ya, minum dulu ya, kalau haus saya sengsara Bapak Ibu ya, masih ada satu kelas ya, Bapak Ibu Saudara, setelah ini bagian yang sangat penting, kita dicengkram oleh belenggu, belenggu ini totalnya ada 10, hari ini kita hanya belajar 6, 10 nya saya sebutkan, tapi akan saya bahas 6, inilah 10 belenggu yang mencengkram kita, hari ini Bapak Ibu akan belajar ya, bisa terbebas dari 3 saja, sudah sangat luar biasa, apa yang 10 itu, hafal ya Bapak Ibu ya, harus hafal ya, kan zaman sang Buddha semua dihafal ya, jadi harus hafal, minggu depan keluar ujian ya, yang pertama, pandangan salah, yang kedua, keraguan, apa yang pertama, pandangan salah, yang ketiga, pandangan, bahwa ritual dan upacara, dapat menyucikan diri, kita hafal bahasa palinya saja, karena lebih singkat, nanti saya akan jelaskan ini sangat lengkap, silabata paramasa, silabata paramasa, nomor 4, napsu indrah, atau napsu ragawi, nomor 5, kemarahan dan, kedengkian, nomor 5 Bapak Ibu, kemarahan dan, kedengkian, dendam dan dengki ya, dendam dan dengki, nah, coba, yang tidak mencatat, coba menjawab, kalau yang mencatat, pasti bisa jawab ya, coba yang tidak mencatat, nomor 2 apa, wah hebat sekali semua ya, baik, ini 5, belenggu pertama, 5 ini disebut, 5 belenggu rendah, saya lanjutkan, 6 sampai 10, nomor 6 adalah, napsu akan keberadaan materi, nomor 7, napsu akan keberadaan non materi, nomor 8, kesombongan, nomor 9, kegelisahan, nomor 10, kedunguan, saya mengharap, mengharapkan Bapak Ibu, menghafal 5 yang pertama, lalu 6 sampai 10, sekedar ya, tapi kalau Bapak Ibu penasaran, nanti kapan-kapan bisa cari lagi, namanya 10 belenggu, Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan, Anggut Arani Kaya 10, jadi, saya akan bacakan, bagaimana Sang Buddha, mengungkap 10 belenggu ini, ya, terdapat 10 belenggu, 10, 5 belenggu rendah, dan 5 belenggu tinggi, dan manakah yang termasuk 5 belenggu rendah, pandangan salah, keraguan, kemelekatan pada kebiasaan dan ritual, napsu indera, dan dendam dan dengki, inilah 5 belenggu rendah, dan manakah yang termasuk 5 belenggu tinggi, napsu akan keberadaan materi, napsu akan keberadaan non-materi, kesombongan, kegelisahan, dan kedunguan, inilah 5 belenggu tinggi, dan inilah ke 10 belenggu, Anggut Arani Kaya 10.13, ini 10 belenggu Bapak Ibu, ya, informasi selanjutnya sangat berharga, ya, sangat berharga, jadi, konsentrasi dengan penuh, ini mengenai kesucian, ya, ini mengenai kesucian, ini penting sekali, akan saya bacakan, Majjima Nikaya 118, ini cuplikannya, terdapat dalam sanggah, beberapa bikku, yang dengan melepaskan diri, dari 3 belenggu yang pertama, adalah penakluk arus, sota panah, mantap, tidak pernah lagi ditakdirkan, untuk sengsara, menuju kebangkitan diri, terdapat, beberapa bikku, yang dengan melepaskan diri, dari 3 belenggu yang pertama, dan mengikis, napsu, kebencian, dan kehayalan, loba dosa moha, adalah sekali, pengembalian, sakadagami, setelah kembali, hanya satu kali ke dunia ini, mereka akan mengakhiri, ketegangan, selanjutnya, terdapat, beberapa bikku, yang dengan melepaskan diri, dari 5 belenggu pertama, akan dilahirkan kembali, dalam kediaman luhur, alam brahma sudawasa, disana akan terbebas, tidak akan kembali, ke dunia itu lagi, terdapat beberapa bikku, yang adalah arahat, yang kekotoran batinnya, telah berakhir, yang telah mencapai, pemenuhan diri, menyelesaikan tugas, menanggalkan beban, mencapai tujuan, akhir, menghancurkan, keseluruhan, belenggu kehidupan, dan yang membebaskan diri, melalui, pengetahuan benar, Majiman Ikaya, 118, Bapak Ibu Saudara, dari cuplikan suta ini, Sambudha memberitahu kita, meninggalkan, tiga belenggu yang pertama, pandangan salah, keraguan, silabata para masa, adalah, standar, seorang sota panah, bukan saya, yang mengucapkan ini, Majiman Ikaya, 118, meninggalkan, tiga belenggu yang pertama, lalu, melemahkan, dosa lobamoha, adalah, standar pencapaian, sakadagami, satu pengembalian, apa arti sakadagami, akan lahir di alam manusia, satu kali lagi, kemudian, mencapai nibbana, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, melenyapkan, lima belenggu, adalah pencapaian, anagami, dan ini sulit, nanti akan saya bahas, sepuluh belenggu, adalah pencapaian arahat, Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum, familiar, saya bahas sedikit, lalu, silahkan dihafal, kesucian itu, ada empat tingkat, sota panah, sakadagami, anagami, arahat, tapi apa maksudnya, Bapak Ibu, maksudnya adalah, begini, cara membayangkannya itu, begini, agar Bapak Ibu, tidak lagi simpang siur, mengenai kesuciannya, jadi Bapak Ibu, bayangkan, kalau, seorang maklum itu, memiliki kotoran batin, sebanyak ini, anggap ya, seorang arahat itu, kotoran batinnya, nol, habis, katakanlah ini, putu jana, apa putu jana, orang yang belum mencapai kesucian, putu jana, jadi yang belum pernah mendengar, cepat-cepat hafal ya, putu jana, putu jana, putu jana, orang biasa, ketika dia mencapai sotapana, sebenarnya semua standarnya itu adalah, berkurangnya dosa lobamoha, sesungguhnya, jadi sederhana sekali, walaupun praktiknya tidak gampang, dia seorang biasa, belum mencapai kesucian, putu jana, berkurang dosa lobamohanya, dia seorang sotapana, berkurang lagi, dia seorang sakadagami, berkurang lagi, dia seorang anagami, habis, dia seorang arahat, bapak ibu saudara, kesucian dalam agama Buddha, bukanlah wahyu, bukan karena ditunjuk, ini sudah suci, sudah suci, bukan ada standarnya, standarnya apa? dosa lobamoha, nanti akan kita bahas sangat detail, bapak ibu saudara, baik, sebelum saya melanjutkan, ada yang menarik ya, apa belenggu nomor empat bapak ibu? napsu indera, napsu indera itu sangat sulit dilenyapkan, nomor lima, dendam dan dengki, atau boleh kita sebut kemarahannya, enam dan tujuh, eksistensi, lihat nomor delapan apa bapak ibu, lucu ya, tahu kenapa lucu? seorang yang sudah anagami, melenyapkan berapa belenggu? lima, sota panah, tiga, sakadagami, tiga, tambah melemahkan, lobadosa moha, anagami melemahkan, melenyapkan, lima, tapi masih ada nomor delapan, lucu enggak? masih ada apa bapak ibu? sombongan, jadi hari ini kita belajar dua hal bapak ibu, yang pertama adalah, ternyata melenyapkan kesombongan itu sulitnya minta ampun ya, orang sudah enggak bisa marah, dia melenyapkan belenggu kelima, seorang anagami itu enggak bisa marah, digergaji pun tangannya dia enggak bisa marah bapak ibu, karena marahnya lenyap, kalau orang putu jana, bisa enggak marah, karena jualan bapak ibu, orang beli sedikit, eh tambah ci, tambah, ambil lagi, tambah lagi, tiga botol lagi, ambil lagi, apalagi bu, apalagi senyum ya, jalan ke belakang, msi kong cecepai be, be tampuk-tampuk, mcai langcuan, betul? bukan enggak marah, artinya apa tadi? bukannya beli sekaligus, beli pun sedikit-sedikit, enggak tahu kalau kita lelah, artinya apa? bukan enggak marah, tapi nahan marah, betul ya, masih senyum ya, apalagi bu, begitu ya, tapi itu bukan marah, itu putu jana, orang biasa, anagami memang tidak ada kemarahan, dicari dalam batinnya pun tidak ada kemarahan, tapi masih ada ego, kalau dipuji masih senang, kita dapat dua informasi Bapak Ibu, yang pertama, kalau Bapak Ibu bertemu orang baik sekali, semuanya baik, membantu, diorganisasi, menjadi relawan dan sebagainya, tapi masih agak-agak sombong, maklumi saja ya, karena kesombongan itu tingkat sulit, nomor delapan, maklumi, tapi harus saya lanjut pelajaran nomor dua, jangan gara-gara saya bilang maklumi, mulai besok Bapak Ibu boleh sombong, bantekong, kangkoyah, sombong tampuk, biaukin lah gitu ya, jangan ya, jangan, tetap kita harus tahu, kita tidak boleh sombong, berusaha menekan ego ya, kalau dipuji senang, ya senang sedikit ya, kalau dicela sedih, kecewa, kalau dicela, ya jangan terlalu kecewa ya, dipuji jangan terbang, dicela, jangan terluka, dipuji jangan terbang, dicela, jangan terluka, latihan, walaupun pasti dipuji ya, senang ya, dicela ya pasti terluka, hanya kita berusaha, jangan terlalu tinggi intensitasnya, tapi kalau benar-benar mau tidak sombong, ya lenyakkan nomor delapan ya, tidak ada ego ya, mulai hari ini, nah itu, 2018 lagi, aduh, pas saya tunjuk tadi, 2018, 28 lagi ya, 8 nya keluar dua kali ya, Bapak Ibu Saudara, gara-gara saya cerama begini, besok-besok, Bapak Ibu ketemu orang sombong, Bapak Ibu bilangnya, eh, peho, peho ya, nomor delapan ya, kenapa, kenapa, lu kok pergi, tadi lu disana, ada dia itu, kenapa dia, nomor delapan gitu ya, aduh, entah karma buruk, entah itu ya, lalu nomor delapan ini, sudah saya ajarkan ke tiga provinsi ya, lama-lama jadi kode nasional ya, Bapak Ibu Saudara, baik, jangan lupa, jangan jadi orang sombong ya, kita masuk halaman berikutnya, saya akan membahas, lima belenggu rendah, Bapak Ibu harus fokus ya, supaya Bapak Ibu cepat-cepat, mampu mencapai kesucian, yang pertama, apa belenggu pertama Bapak Ibu, pandangan salah, pandangan benar itu, memahami tiga hal, satu, baik dan buruk, dua, hukum kamawi pakah, tiga, empat, kebenaran mulia, minimal memahami tiga ini, kita sebut, pandangan benar, satu, baik dan buruk, dua, hukum kamawi pakah, tiga, empat, kebenaran mulia, bagi yang belum pernah mendengar ini, besok harus datang, besok akan saya buat pelajaran, membahas tiga ini, karena saya melihat penting sekali, kalau saya gabung di hari ini, waktunya tidak cukup, jadi saya akan ambil waktu besok untuk membahas ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa seseorang harus memiliki pandangan benar, karena kalau pandangannya salah, maka semuanya menjadi salah, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah, kemarin, saya membahas, ajaran sesat, di Jepang, hari ini saya ceritakan agak mendetail, ini adalah contoh, kalau kita masuk ke pandangan salah, maka semua hidup kita bisa menjadi kacau, Bapak Ibu Saudara, dulu, 20-an tahun, 30-an tahun yang lalu, muncul sebuah aliran sesat di Jepang, tapi di Jepang awalnya tidak dianggap sesat sama sekali, namanya adalah, Om Shin Rikyo, Bapak Ibu boleh catat, nanti penasaran pulang, cari informasinya lengkap, ada di internet, Bapak Ibu Saudara, Om Shin Rikyo ini ada nabinya, ada pengajarnya, nabinya ini mengajarkan ajaran, yang sebenarnya dia ciptakan sendiri, dia campur-campur dari agama-agama besar dunia, dia ambil ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Kristen, dia campur-campur, kemudian dia buat ajarannya sendiri, sangat luar biasanya adalah, Bapak Ibu tahu, ajaran ini berkembang seberapa besar, ajaran ini berkembang sampai ada, 40 ribu umat, Bapak Ibu mau tahu, 40 ribu umat seberapa banyak, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8 x 7, 5, 6, ini satu ini grup ini, yang masih absen 30%, 50 orang, ibu-ibu x 2, 100, sebanyak ini, cuma 150, bisa bayangkan 40 ribu, banyak sekali, dan ajaran dia, menyebar sampai Rusia, Bapak Ibu Saudara, lalu, setelah ajaran dia menjadi besar, dia mulai menjadi serakah, karena dananya sudah triliunan, dia sudah sangat kaya raya, dia berpikir ingin jadi presiden di Jepang, lalu dia ternyata gagal, setelah gagal terpilih jadi presiden, dia tidak puas, maka dia mulai membuat ajaran bahwa, negara tidak akan damai, sampai terjadi perang, jadi perang itu adalah syarat, agar kita bisa menjadi damai, jadi kalau dunia ini mau damai, harus perang dulu, perang selesai baru bisa damai, jadi dia membuat, ramalan perang dunia ketiga, tapi ramalan dia kalau tidak tepat, nanti dia mundur, maksudnya apa? contoh, misalkan dia meramal, akan terjadi perang dunia ketiga, tahun 97, misalkan, tapi 97 belum perang, nanti dia mundur, oh karena ada satu hal, dan sedemikian hal, perang dunia ketiga, nanti 99, kalau tidak terujud, dia mundur lagi, bapak ibu saudara, bagaimana supaya perang, karena dia ingin membuat perang, lalu setelah dia membuat perang, nanti dia muncul, sebagai pahlawan kesiangan, setelah dia muncul, dia akan membuat suasana, bahwa karena dia muncul, semua menjadi damai, dia pasti terpilih jadi presiden, itu pemikiran dia, apa yang dia lakukan, dia mau mengadu domba, Jepang dengan Amerika, jadi dia sampai pergi mencari, bukan dia sih ya, suruhan dia, untuk membeli virus antraks, tapi dia gagal, lalu akhirnya berbagai macam rupa, akhirnya dia yang dia lakukan adalah, serangan gas sarin, dia lepaskan gas sarin di kereta api, apalagi orang Jepang, komuter utama mereka adalah kereta api, korban yang berjatuhan sampai seribuan, yang meninggal 13 tahun 1995, ini enggak terlalu lama bapak ibu, hanya mungkin 1995 internet belum berjaya, jadi tidak banyak orang Medan yang tahu, kenapa dia melepas gas sarin, niat dia adalah nanti yang tertuduh adalah negara lain, sehingga memicu perang, itu niat dia, bapak ibu saudara, saat ini, sekte ini sudah ditutup resmi, dan mereka yang terlibat pembunuhan itu, sudah banyak yang dihukum mati, bapak ibu saudara, mari kita renungkan, inilah mengerikannya pandangan salah, umat-umat ataupun penganut-penganut dia, dia ajak untuk membunuh, dan mereka membunuh, malahan menganggap itu adalah kebajikan, betul ya, kalau tidak, tidak mungkin mau membunuh, jadi di brainwash sedemikian rupa, agar mau membunuh, inilah bapak ibu saudara, bukan hanya menuju nibbana, tapi langsung menuju alam menderita, alam menderita namanya apaya, empat alam menderita namanya apaya, jadi bapak ibu saudara, inilah bahayanya pandangan salah, belenggu kedua, apa belenggu kedua bapak ibu? keraguannya, belenggu kedua ini, tidak saya bahas panjangnya, belenggu keraguan ini bapak ibu, kita lenyapkan dengan memiliki sada pada buddha, dhamma, dan sanggah, namun, poin paling penting daripada keyakinan adalah, menyakini sang buddha mencapai pencerahan, sang buddha mencapai tingkat arahat, jadi keyakinan kita itu, kita munculkan pada awalnya adalah, menyakini sang buddha, mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga, dengan demikian kita menyakini ajaran beliau, dan juga murid-murid beliau, yaitu sanggah, bapak ibu saudara, namun, bagaimana cara kita menyakini, bahwa sang buddha mencapai pencerahan? cara terbaiknya adalah, belajar dan praktik dhamma, kenapa? karena keyakinan dalam dharma itu, bukan keyakinan membuta, keyakinan dalam dharma itu adalah, keyakinan yang didasari oleh, investigasi dan praktik, yang tidak datang kemarin, nanti pulang, besok-besok, nonton rekaman ceramadamanya, kalama suta, namun, apa maksudnya bahwa, keyakinan kita itu, dibentuk, atau fondasinya adalah, memahami dhamma, dan juga praktik dhamma, begini, bapak ibu saudara, bapak ibu tidak akan, bisa menjadi buddhis, kalau hanya sekedar menulis, KTP nya buddhis, mengubah KTP buddhis, di tempat pemerintahan itu, tidak lantas membuat bapak ibu, jadi buddhis, agar bapak ibu, benar-benar menjadi buddhis, harus memahami dhamma, minimal pandangan benar, minimal pandangan benar, yang tiga tadi, baru, seseorang bisa dikatakan, seorang buddhis, lalu, kalau bapak ibu sudah paham, ajaran buddha, maka keyakinan itu, benar-benar didasari, oleh pengetahuan, didasari oleh, kebijaksanaan, lalu bapak ibu praktik, pertanyaan saya, bapak ibu yang sudah belajar dhamma, cukup lama di wihara, apakah, kemarahannya berkurang, atau bertambah, berkurang, pasti berkurang, bapak ibu flashback, bandingkan dengan lima tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, pasti berkurang, keserakaan bertambah, atau berkurang, pasti berkurang, hidup menjadi lebih cincai, lalu bapak ibu, ego berkurang, kalau ego bertambah, ingat nomor delapan, belajarnya keliru, ego harus dikurangi, setahap demi setahap, lalu, ini yang bapak ibu akan rasakan, setelah bapak ibu belajar dhamma di wihara, batinnya jadi damai, atau kacau, damai, itu bukti, bukti bahwa ajaran sang Buddha, membawa manfaat, setelah itu kita jadi yakin dengan sang Buddha, benar, kita memang belum mencapai nibbana, tetapi setiap dari praktek kita, dari waktu ke waktu, yang kita rasakan apa, loba dosa moha berkurang, kedamaian bertambah, sembari merasakan itu, muncul keyakinan yang lebih tinggi, keyakinan umat Buddha, muncul dari pemahaman dan praktek, itu maksudnya, lanjut, poin ketiga, ini poin sangat penting ya, saya minum dulu, ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah belajar 50 menit, itu adalah ambang batas konsentrasi pada umumnya, ya, jadi kita rehat 1-2 menit, lalu kita lanjut, belenggu ketiga, kalau lenyap tiga belenggu, adalah syarat seorang sotapana, saya akan bahas di sini, sembari kita merehatkan otak kita, Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu melihat, oh, standarnya tiga ini, tapi saya menyarankan, tidak perlu dipikirkan, kapan, atau sudahkah, kita sotapana, atau sakadagami, saya menyarankan, tidak perlu dipikir-pikirkan, kenapa? yang penting Bapak Ibu setiap hari mengecek, loba dosa moha saya berkurang atau bertambah, itu yang paling penting, yang paling gampang dilihat apa? kemarahan, yang paling gampang dilihat adalah kemarahan, yang penting Bapak Ibu cek, dulu, sepertinya saya seminggu marah dua kali, akhir bulan tiga kali, sekarang marah puluh hari sekali, akhir bulan seminggu sekali, sudah mendingan, itu yang lebih baik Bapak Ibu pikirkan, kalau Bapak Ibu memikirkan, oh, ini waksota panah, ya Allah, nanti ternyata standar pengetahuan Bapak Ibu, belum pas dengan yang dimaksudkan dengan Sang Buddha, mungkin Bapak Ibu berpikir sudah berpandangan benar, ternyata belum, mungkin Bapak Ibu sudah berpikir, oh sila bata para masa sudah saya lenyapkan, ternyata belum, lalu yang ada apa? semakin sombong, mending tidak perlu dipikirkan, terus belajar Dharma, standar itu hanya kriteria nama, hukum karma tidak akan pergi kemana, kalau Bapak Ibu memang sota panah, dilabeli tidak dilabeli, tidak akan jatuh ke alam rendah, bante dari tadi cerita, sota panah, sakadagami, anagami, wapeliau bantea, uhami yong, saya sudah hafal manfaatnya apa, baik, seorang sota panah Bapak Ibu, maksimal, tujuh kehidupan lagi, akan mencapai nibbana, maksimal, bisa lebih cepat, akan mencapai nibbana, dan seorang sota panah, tidak lagi, bisa terlahir di empat alam menderita, lalu pertanyaan saya, sota panah masih ada nafsu atau tidak? ada ya, karena nafsu belenggu nomor empat, sota panah melenyapkan tiga, oleh karena itu tidak heran, di jaman sang buddha, banyak para sota panah pun, masih berkeluarga, masih ada suami, masih ada istri, barangkali ada yang terkejut, tidak apa-apa, nanti cek lagi, pas baca sota, coba dicermati, anathapindika, masih ada istri, mencapai sota panah, kenapa? karena sota panah, tidak ada hubungan, dengan melenyapkan belenggu nomor empat, tapi kalau dia melemahkan belenggu nomor empat dan lima, dia disebut sakadagami, umumnya sakadagami itu sudah tidak lagi beristri atau bersuami, jadi bapak ibu saudara, kenapa saya menginformasikan ini, agar bapak ibu sadar, umat buddha, walaupun bukan bikku, mampu mencapai kesucian, malahan itu adalah target utama bapak ibu, capailah setidak-tidaknya sota panah, untuk apa sudah belajar dhamma, tapi masih akan jatuh ke alam rendah, sesungguhnya, sambudha mengajarkan jaminan kepada kita, kenapa kemarin ada empat jaminan, ingat ya, ini lanjutannya, kenapa kemarin sambudha menjamin tidak akan lahir di alam menderita, karena kalau tiga belenggu ini lenyap, dan seseorang mencapai sota panah, tertutup empat alam menderita, jadi kalau bapak ibu, satu ketika ditanya, bapak umat buddha, jamin gak masuk surga, ada yang nanya begitu ya, misalkan ya, bapak ibu jawab apa, oh ada jaminan kami, jaminannya adalah, pencapaian kesucian tingkat pertama, sota panah, seseorang yang mencapai sota panah, tidak terlahir lagi di alam menderita, dan akan mencapai nibbana, maksimal tujuh kehidupan, bapak ibu saudara, sakadagami, pasti mencapai nibbana, setelah, satu, kelahiran kembali, lalu yang sisanya, nanti akan saya bahas, baik lanjut bapak ibu, ini poin favorit saya, poin favorit saya, bapak ibu saudara, silabata paramasa ini artinya, kemelekatan pada ritual dan upacara, atau pandangan salah bahwa, ritual dan upacara, dapat menyucikan diri, maksudnya apa, begini bapak ibu, tadi kita sudah tahu, bahwa menyucikan diri itu artinya, mengurangi dosa lobamoha, betul, dalam dharma, dalam ajaran sang Buddha, kesucian itu bukan wahyu, kalau bapak ibu ditunjuk, oh ibu orang suci, dari tanggal lahir, wah ini ibu kelahiran dewa, dan bagaimana, lalu ibu diangkat menjadi orang suci, oleh satu ajaran, tapi bukan ajaran Buddha, pertanyaan saya, apakah kemarahan bapak ibu besok lenyap, tidak akan bisa, dulu saya pernah ikut, sebuah praktek inisiasi, saya diundang, ke rumah teman, sebegitu saya di sana, upacaranya sudah disiapkan, surprise, saya sendiri tidak ngerti, tapi sudah, sudah benar-benar, disetting semuanya, lalu waktu itu bapak ibu, saya diinisiasi, dengan menggunakan praktek api, yang menginisiasi itu, mengambil api di lilin, gambaran saja, tidak benar-benar, dia bisa ambil api ya, lalu kemudian, simbol dari api cahaya ini, dimasukkan ke kening saya, kemudian diambil lagi dari kening saya, pindah ke orang sebelah, ada sound systemnya ya, dan seterusnya, lebih kurang yang datang saya lupa, 15, 18, paling banyak 20 orang, selesai diinisiasi semua, sudah selesai, tiba-tiba semua tepuk tangan, Gyeonghi, Gyeonghi, sudah mencapai nirwana, wah saya senang sekali, wah Seng Nipaneo, ini benar pengalaman hidup saya, sudah capai nirwana, saya juga senang, senang saya, lalu, harus bayar 10 dolar ya, tapi karena nirwana gitu ya, biaukin ya, saya bayar 10 dolar, saya senang sekali, sampai rumah saya berbunga-bunga, besoknya saya tanya teman saya, kok bisa, saya capai nirwana, kok bisa, lalu teman saya menjawab, oh, mungkin dulu kamu bante ananda, wah Juhuah ya, semakin senang saya Bapak Ibu, wah bante ananda gitu ya, karena itu mungkin saya senang suta, sampai hari ini ya, oh aduh, bante ananda, lalu Bapak Ibu Saudara, lewat beberapa bulan, saya mikir, aku gak ada bedanya saya ya, nirwana lewcele ya, Gyeongsiangal, gak ada berbeda, tapi ya sudah, gak apa-apa saya happy aja, saya ikut pelajaran mereka, sampai sekitar 2 tahun, lalu akhirnya setelah saya belajar Dharma, dengan sebenar-benarnya, saya baru paham, tidak ada orang yang bisa menghadiahkan kita, Nibbana, tidak ada orang yang bisa menghadiahi kita, kesucian, saya punya pertanyaan, Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, kalau, kalau Bapak Ibu ditawari, ada orang mau buat upacara, bayar 50 juta, kemarahan Bapak Ibu langsung lenyap, mau bayar, saya cepat-cepat bayar, gocap tiaw, kemarahan lenyap, tapi apa ada upacara seperti itu, belum ketemu, betul ya, belum ada, bayar 50 juta, entah mantra, entah apa saja upacaranya, terserah, tapi kemarahan bisa lenyap, sampai 0%, berarti minimal anagami ya, ya bayar gocap tiaw anagami, wah, ini cuan ya, tapi gak bisa, kalau Bapak Ibu bayar pun 50 juta, mungkin Bapak Ibu tidak marah sebulan, setelah itu kumat, tahu kenapa gak marah sebulan, karena merasa sudah bayar, harus manjur, bener, pasti, wah, yang gocap tiaw, beme lo, wah, seolah ya, eh, lu camisubome gitu, ngkima, wah, coquat lew, itu ya, ya, saya sudah bikin kuat, itu ya, apa bahasa Indonesia nya, gak tahu saya ya, syarat ya, wah, saya sudah buat syarat, habis 50 juta, tidak bisa marah, satu bulan, itu bukan karena upacaranya jalan, itu karena sakit, mikirin gocap tiaw ya, gak marah sebulan, lewat itu kumat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara, inilah pemahaman-pemahaman, tidak ada upacara dan ritual, yang dapat menyucikan diri, kuis tidak berhadiah, apa yang membawa Bapak Ibu ke alam surga, kebajikan betul, sila betul, tapi sebenarnya jawabannya sama, tingkat dosa lobamoha, betul, semakin rendah alamnya, dosa lobamoha nya semakin tinggi, semakin tinggi alamnya, dosa lobamoha nya semakin rendah, hanya dosa lobamoha ini bagaimana dikurangi, praktek sila, makanya silena, sugating yanti, betul ya, tapi sebenarnya, apa manfaat dari praktek sila itu, mengurangi dosa lobamoha, otomatis lahir, ke alam surga, Bapak Ibu dijanjiin pun masuk surga, belum tentu masuk surga, kalau standarnya tidak capai, bagaimana masuk surga, batinnya kejam, diberi pun kuncinya, tidak bisa masuk, Bapak Ibu, itulah maksud dari, sila bata, para masa, sejak hari ini, Bapak Ibu menyadari, memahami sila bata, para masa, kesucian dicapai, dengan belajar Dharma, dan praktek Dharma, belajar Dharma, dan praktek Dharma, tidak ada upacara, dan ritual apapun, yang dapat menyucikan diri, Bapak Ibu Saudara, dua, belenggu selanjutnya, yang selanjutnya adalah, napsu indera, singkat saja mengenai, napsu indera ini, napsu indera ini Bapak Ibu, adalah semua napsu, yang diproduksi oleh indria, dari apa yang kita makan, apa yang kita dengar, sentuhan kulit, dan sebagainya, kenapa napsu yang tinggi ini, bisa berbahaya, kalau Bapak Ibu, nonton berita, kadang-kadang, karena napsu yang sangat tinggi, seseorang mencuri, betul, dia mencuri motor spot, padahal dia tidak butuh, kenapa, pengen, pengen itu apa, napsu, kalau dia mencuri, karena kelaparan, itu masih terpaksa, karena kebutuhan, tapi dia curi motor spot, tidak dia jual juga, kalau ditanya, kenapa kamu curi, pengen, pengen itu apa, napsu, lebih mengerikan lagi, kadang-kadang, ada yang sampai, mohon maaf, mengganggu, anak perempuan sendiri, cucu perempuan sendiri, kriminal yang sangat jelek, bahkan kalau masuk penjara katanya, nanti di dalam penjara pun akan dihajar, habis-habisan oleh para napi lainnya, karena rendah sekali, jahat sekali hal itu, Bapak Ibu Saudara, terdorong oleh apa, napsu, oleh karena itu, napsu, bisa menjadi sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengurangi napsu, prakteknya adalah, ambil atasilah, saya menyarankan, Bapak Ibu ambil atasilah, seminggu sekali, kalau merasa berat, sibuk, dan yang lainnya, dua minggu sekali, yang penting ada dipraktekkan, setiap hari uposata, bante, hari uposata saya kerja, ambil hari minggu, tidak sulit ya, tidak sulit, pagi-pagi makan, nanti jam 11 makan lagi, kemudian stop, kalau hari minggu, tidak perlu make up, yang tidak apa-apa, dirapikan, kalau takut hitam, pakai sunscreen, cincai lah, nanti flek-flek muncul, bante, hayo, kau puasi, bante, cincai lah, sunscreen kan bukan make up, sunscreen itu obat, supaya tidak kena kanker kulit, boleh lah, lalu Bapak Ibu Saudara, tidak make up, belajar sederhana, supaya apa, memahami, bahwa namanya tubuh ini, akan tua, akan mati, kita tidak selalu ganteng, tidak selalu cantik, bisa menerima itu, adalah kebijaksanaan, napsu akan, kecantikan, kegantengan, kemelekatan pada itu, berkurang dan berkurang, belajar menahan lapar ya, jadi kalau malam lapar, bagaimana bante, minum air saja, kalau Bapak Ibu, ketemu saya malam, kalau orang Medan kan, bante, cia apa leo boy, botan cia leo, ya, belajarlah, tidak entertainment, di hari itu ya, tidak main game, tidak denger musik, tidak nonton drama Korea, berhenti dulu, gantinya apa, dengar ceramah dhamma, dan meditasi, jangan atas silah, bante, tidak boleh denger musik, drama Korea, besai, jadi saya tidur saja, tidak berkualitas atas silahnya ya, ya kalau ngantuk tidur silahkan, tapi gunakanlah waktu itu untuk, meditasi, dengar dharma, kadang-kadang ada rekreasi keluarga, Bapak Ibu tidak harus mengorbankan keluarga, rekreasi sambil puasa, kasihan anak-anak, ganti, atas silahnya bisa besok, bisa lusa, ya, bijaksanalah, dalam menjalani kehidupan, semakin sering, Bapak Ibu, praktek atas silah, maka, napsu akan semakin gampang berkurang, selain itu juga senang mendengarkan dhamma, ya, senang mendengarkan dharma, praktek dharma, pelan-pelan, napsu akan berkurang, dan yang paling penting adalah, amadi, Bapak Ibu Saudara, koin selanjutnya adalah, kemarahan, selesai lima ini, seseorang mencapai, anagami, apa sih sebenarnya anagami, anagami artinya, tidak kembali lagi, kuis tidak berhadiah, tidak kembali kemana, kembali kemana, mencaya, tidak kembali, mahasampati, Bapak Ibu Saudara, tidak kembali ke alam napsu, kenapa, napsunya habis, nomor empat apa belenggunya, napsu indera, betul, napsunya sudah lenyap, seorang anagami, tidak ada napsu, jadi, Bapak Ibu Saudara, seorang anagami, tidak ada napsu, sehingga, dia tidak ada pengkondisi, untuk lahir di sebelas alam napsu, empat alam menderita, satu alam manusia, enam tingkat alam dewa, seorang anagami, akan terlahir di alam Brahma, namanya, alam Brahma Sudawasa, mereka akan terlahir di sana, dan mencapai nibbana di alam itu, artinya, terus berlatih, melenyapkan apa, lima belenggu yang selanjutnya, itulah tugas seorang anagami, jadi anagami artinya, tidak kembali lagi, ah tidak, nagami kembali lagi, tidak kembali ke alam napsu, Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran terakhir, mengenai kemarahan, namun, ini saya pikir, sangat bermanfaat, saya tidak banyak, membahas kemarahan, karena, topik yang sudah sangat sering, kita bahas, semua juga tahu, apa itu kemarahan, namun nanti, akan saya tutup, ceramah dhamma saya, dengan membacakan syair, yang sudah mirip, seperti puisi, di halaman 30 buku ini, indah sekali, namun itu akan menjadi penutup, sebelum itu, kita belajar satu hal, yang bisa memunculkan, dendam dan dengki, karena tadi di buku ini, diterjemahkan, sebagai dendam dan dengki, artinya, itu adalah penerjemahan, yang paling pas, ada satu hal, yang bisa, menjadikan kita, satu jenis kotoran batin, yang jarang dibahas, tapi menjadi, pemicu dendam dan dengki, namanya adalah, M-A-N-A, mana, M-A-N-A, mana, ini topik terakhir, malam ini, M-A-N-A, apa artinya mana, mana, mana Bapak Ibu, artinya pembanding, ada tiga pembanding, kalau ini muncul di batin kita, bisa menyebabkan, potensi penderitaan, memang, tidak langsung menderita, pada saat itu, tapi bisa menjadi, potensi penderitaan, apa tiga ini, satu, merasa, saya lebih tinggi, dari dia, dua, saya setara dengan dia, tiga, saya lebih rendah, dari dia, ketika kita berpikir, saya lebih tinggi, dari dia, saya setara dengan dia, saya lebih rendah, dari dia, inilah mana, pembanding, akan muncul, potensi penderitaan, contoh, bayangkan Bapak Ibu, ada, ada seorang supervisor, di sebuah perusahaan, lalu dia punya dua teman, yang juga pangkatnya sama, sama-sama supervisor, jadi satu kantor itu, supervisernya, tiga, lalu dia selalu berpikir, kalau saya setara, dengan mereka dua, itu pikirannya, betul, pikirannya ya, kantor tidak pernah membuat grade, dia yang mikir sendiri, saya, setara dengan dua, teman saya, satu ketika, Bapak Ibu Saudara, bos, mau merekrut, lima supervisor, terbaik, se-Indonesia, untuk dipindahkan, kebalik papan, satu Indonesia, ada 20 supervisor, mereka berkompetisi, kenapa kebalik papan, untuk persiapan, ibu kota negara, mau pindah kantor, dicari lah, lima supervisor, terbaik se-Indonesia, tiba-tiba Bapak Ibu, terpilih empat, di antara empat ini, dua temannya itu masuk, dia tidak masuk, padahal yang terpilih empat, kuota masih satu, betul Bapak Ibu, dan dia tidak terpilih, wah, marah, sedih, kecewa, karena kenapa, selama dia berpikir, saya itu setara loh, sama mereka, kenapa saya tidak dipilih, bahkan kuota masih kosong satu, masih tertempel di Mading, satu supervisor, untuk IKN, gak terpilih dia Bapak Ibu, dia menderita, stres, bociak, bokun, cid jid, pertanyaan saya, siapa yang membuat dia menderita, diri sendiri, karena berpikir apa, saya setara dengan, kalau dia berpikir, saya lebih tinggi, dari mereka dua, bejak, bekun, sacap jid, betul ya, berpikir setara saja, sudah stres, berpikir saya lebih tinggi, dari mereka, lebih stres lagi, ini adalah contoh, ketika kita berpikir, saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, hati-hati, bisa menjadi potensi, penderitaan, Bante, bagaimana kalau berpikir saya lebih rendah, kalau berpikir lebih rendah pun problem, misalkan tiga orang tadi, saya yang paling kurang, saya yang paling bodoh, tiba-tiba ada tugas besar, tugasnya rumit sekali, saya yang disuruh, parahal diantara tiga ini, saya paling bodoh mengenai hal ini, kok suruh saya, ya saya stres, kok jadi kayak curhat saya, Bapak Ibu Saudara, ketika berpikir saya lebih rendah, pun jadi problem, betul, jadi harus mikir apa, betul ya, masalahnya otak manusia ini, secara otomatis, suka membanding-bandingkan, betul ya, apa obatnya kalau begitu, kata Sam Buddha, tidak boleh mana, M-A-N-A, saran saya adalah, seringlah berpikir, setiap orang, memiliki kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, memiliki kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, yang dia anggap setara dengan temannya, barangkali kinerja, kalau karakter, betul ya, barangkali bukan hanya kinerja, dan karakter, kedekatan, betul ya, ya kedekatan hitung juga tau, kalau di tempat kerja ya, ya bos tidak pernah hafal nama dia, bagaimana tau orangnya, dan sebagainya, dan sebagainya, namun, secara otomatis, kita tetap akan suka membandingkan, membanding-bandingkan itu pun, bisa menjadi bagian dari ego, belenggu yang kedelapan, jadi bapak ibu saudara, saran saya adalah, kalau bapak ibu hanya membandingkan, topik per topik silahkan, tapi setelah itu, kembali pada pandangan, setiap orang punya kelebihan, dan kekurangan, contoh, bapak ibu buka warung makan, mau cari, tukang masak terbaik, ya harus dibandingkan, betul ya, itu topik per topik, tapi kita hanya membandingkan, masalah, siapa lebih pintar masak, tapi kita tidak merendahkan, mereka yang bahkan, misalkan rankingnya terakhir, dia ikut kompetisi masak, ranking terakhir, boleh kita merendahkan dia, tidak, kembali memahami bahwa, setiap orang punya kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, Bapak ibu saudara, kalau kita pelan-pelan mengurangi mana, akan lebih gampang menghadapi, belenggu yang kelima, dendam dan dengki, namun, belenggu keempat dan kelima ini, hanya bisa dilenyapkan sepenuhnya, dengan samadhi, ya, kemarahan itu tidak akan pernah lenyap seluruhnya, seberapa banyak pun Bapak ibu berdanah, betul ya, makanya ada yang pernah tanya ke saya, Bante katanya meditasi itu kebajikan tinggi, kan gak keluar apa-apa, kalau berdana kan keluar sesuatu, berikan ke orang lain, masa nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, cetun pun bocud, kebajikan aneh tua, Cina bofer ya, ada yang bilang begitu ya, satu perak pun tidak keluar, nafas masuk, nafas keluar, enggak fair, enggak Bapak ibu ya, kebajikan itu, tidak hanya dinilai dari, sekadar dari apa yang kita keluarkan, tapi lebih pada manfaatnya, hari ini Bapak ibu belajar, sebanyak apa pun seseorang berdana, bisakah kemarahannya lenyap seluruhnya, tidak bisa, kemarahan lenyap seluruhnya, hanya karena, belajar dhamma, dan meditasi, akan saya tutup dengan, syair, halaman 30, pas jam, sembilan, indah sekali syair ini, Bapak ibu, Anggutara Nikaya, 7.60, saya senang sekali, dengan syair ini, Inilah ketujuh hal, menyenangkan untuk musuh, membawa musuh ketujuannya, yang datang kepada seorang pria, atau wanita yang sedang marah, berikut puisinya, atau syair dhamma ini, Bapak ibu berkonsentrasi, orang yang pemarah, buruk rupa, dan tidur tak tenang, mendapatkan untung, dia mengubahnya menjadi kerugian, melakukan pengerusakan, dengan ucapan dan tindakan, seseorang yang dikuasai kemarahan, menghancurkan kekayaannya sendiri, tergilakan oleh kemarahan, dia menghancurkan statusnya, kerabat, teman, dan rekan kerja, menghindarinya, kemarahan membawa kerugian, kemarahan mengobarkan pikiran, dia tidak menyadari, bahwa bahaya lahir dari dalam diri, seseorang yang pemarah tidak tahu keuntungannya sendiri, seseorang yang pemarah tidak melihat dhamma, seseorang tertaklukkan oleh kemarahan, berada dalam kegelapan total, dia merasa senang, atas perbuatan buruk, seakan-akan itu perbuatan baik, tapi kemudian, ketika kemarahannya hilang, dia menderita, selayaknya terbakar oleh api, dia rusak, terhapus, seperti diselimuti api dalam asap, ketika kemarahan menyebar, ketika seseorang marah, dia tidak punya malu, tidak takut akan kejahatan, tidak berlaku hormat dalam ucapan, bagi seseorang yang dikuasai kemarahan, tidak ada pengertian, aku akan memberitahukan, perbuatan apa yang membawa penyesalan, yang jauh dari ajaran, dengarkanlah, seorang pemarah, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh Brahma, dan orang yang tidak bijaksana, karena pengorbanan seorang ibulah, seseorang dapat lahir ke dunia, namun seorang pemarah yang tidak bijaksana, dapat membunuh, pemberi kehidupan ini, seperti diri sendiri, setiap maklum menganggap dirinya sendiri, paling berharga, namun seorang pemarah, mengamuk, dapat membunuh dirinya sendiri, dengan banyak cara, dengan sebila pedang, meminum racun, menggantung dirinya sendiri, dengan seutas tali, di sebuah lembah pegunungan, melakukan perbuatan-perbuatan ini, yang membunuh dan menganiaya dirinya sendiri, seorang pemarah tidak menyadari, bahwa dirinya hancur, jerat marah ini, dalam bentuk kemarahan, tinggal di dalam hati, Hentikanlah dengan pengendalian diri, kearifan, ketekunan, pandangan benar, orang yang bijaksana, akan menghentikan, setiap bentuk kebodohan batin, latihlah dirimu sendiri, semoga kita tidak terhapus, terbebas dari kemarahan dan gangguan, terbebas dari keserakahan, tanpa mendampakan, terjinakkan, amarahmu ditinggalkan, terbebas dari kehancuran, Anda akan terbebas, Anggutara Nikaya 7.60, Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, Tadu, 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 Tadu,